Langsungnya kembali proses belajar-mengajar dalam kondisi new normal, mulai menjadi perhatian serius. Sekolah dan pihak terkait sibuk mempersiapkan skema dan kondisi belajar-mengajar ini, termasuk mengurangi kapasitas siswa di dalam kelas serta melakukan penggiliran jadwal antara belajar di rumah dan di sekolah. Keramaian siswa di halaman sekolah serta kepadatan belajar di dalam kelas akan dicegah seoptimal mungkin di masa pandemi. Skema new normal untuk kegiatan belajar-mengajar di sekolah di Tangerang pun mulai disiapkan. Beberapa simulasi yang akan dilakukan antara lain kapasitas kursi hanya diisi 50 persen. Ada pun 50 persen atau setengah siswa lainnya bergiliran masuk sore. Pengerjaan tugas-tugas sekolah pun dapat dilakukan melalui jaringan. Skema ini diharapkan dapat segera disimulasikan dan hasilnya disosialisasikan pada siswa dan orang tua. Misalnya kalau pendidikan, kemarin kita bahas sama teman-teman dinas pendidikan, anak-anak itu satu kelas yang biasanya duduk berdua ya harus satu. Jadi mungkin apakah dibuat pagi sore, apakah dibikin seminggu-seminggu, kita lagi bikin simulasinya. Terus juga sebagian tugasnya dapat tetap online. Sementara di Pesanggerahan, Jakarta Selatan, SD Negeri 2 menjadi salah satu sekolah yang tengah mempersiapkan protokol new normal. 16 kelas yang ada saat ini akan dibagi menjadi dua kelompok. 8 kelas akan belajar di sekolah, sementara 8 kelas lainnya akan belajar di rumah. 8 kelas yang aktif di sekolah ini pun akan dibagi dua, yakni 4 kelas pagi dan 4 kelas siang. Kondisi ini akan dilakukan secara bergilir. Kami memiliki 16 rombol, akan kami gilir dalam sehari 8 rombol, pagi 4 rombol, siang 4 rombol. Sehingga dengan demikian, setiap rombol akan bisa kami pisahkan menjadi dua ruangan, sehingga mereka tetap dapat menjalankan social distancing. Proses belajar mengajar akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Semua murid dan guru diwajibkan memakai masker, sering mencuci tangan, serta tidak boleh berkerumun. Setiap meja belajar murid pun akan diberi jarak satu dengan lainnya. Tim Liputan, Trans7.